Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Subhanalladhi asro bi'abdihi laylam minal mahjidil kharum ilal mahjidil akshal ladhi barukna khawlahu linuriahu min ayatina Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abaduhu wa rahulun nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa asubajibam ajma'in nama ba'du Yang terhormat Direktur Polindo Yang terhormat Ketua Yayasan Polindo Bersama jajarannya Alhamdulillahirrobbilalamin Kita ditaktirkan Allah untuk berjumpa kembali Semoga pertemuan kali ini Membawa hikmah untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya Taufiknya Hidayahnya kepada kita semua Amin ya rabbal alamin Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama ini Amin ya rabbal alamin Semoga Allah mengampuni khilaf dan dosa kita selama ini Amin ya rabbal alamin Semoga Allah mengabulkan harapan dan doa kita selama ini Amin ya rabbal alamin Salawat atas salam Semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad A'ala Ali Sayyidina Muhammad Semoga kemudian hari kita mendapatkan safa'anya Amin ya rabbal alamin Hadirin yang saya hormati Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Februari Bulan Rajab Bulan Rajab Bulan Rajab itu identik dengan ulang tahun Tentang perintah sholat Karena itu Pada kesempatan hari ini Saya mencoba memberikan sedikit tambahan ilmu tentang sholat itu sendiri Jemaah sekalian Satu-satunya perintah Yang begitu pentingnya Sehingga Allah memanggil Muhammad seorang diri Kesidratul Muntaha Saya kira Kisah ini semuanya sudah faham Sudah tahu Begitu pentingnya Karena itu sebagai pendahuluan Kayaknya Kita harus sadar bahwa Minimal Minimal Kita ini dipanggil oleh Allah Sehari semalam Berapa kali? Lima kali Tujuh kali Yang jelas Yang wajib itu Lima kali jelas Yang pagi hari Tidak pernah dihitung Apa itu? Dhuha Malam hari Kebablasan Apa? Tahajud Sebagian dari malam Bertahajud Itu sebagai tambahan Jadi sebenarnya bukan hanya lima kita ini Sebenarnya Nah Jemaah sekalian Kita dipanggil yang lima itu wajib Karena wajib Tidak puasa Senen misalnya Mohon maaf Senen itu Karena sunnah pak Tidak poso lah Coba kalau Ramadan Tidak Senen Tidak selasir Tidak puasa Karena Terpaksa Nah Sering saya sampaikan Bahwa Wajib itu Sebenarnya Merupakan Kegiatan minimal Yang harus kita jalankan Sebagai hamba Allah Minimal Ya Dalam keterangannya Di buku-buku pelajaran Sekolah itu Wajib itu Sesuatu yang Dijalankan Yang harus Dijalankan Jika tidak Dijalankan Maka mendapat Dosa Itu ya Sepakat Sepakat Sunnah Sesuatu yang Jika dikerjakan Mendapat Pahala Jika ditinggalkan Terus tidak apa-apa Gitu ya Gak salah Tapi gak bener Jika Ditinggalkan Anda rugi Kenapa Sunnah ini Berhubungan dengan Waktu Anda pagi hari ini Gak duha Rugi Karena Duka di hari Jumat hari ini Tidak sama dengan Esok Anda Tidak puasa Senin Misalnya Hari Senin ini Anda rugi Terus Anda Mengatakan Senin besok Senin hari ini Dan Senin besok Sudah beda Karena Waktu itu Ibarat pedang Satu garis Urus Kalau Waktu yang Ke satu Tidak kita Lalui dengan baik Maka ini Tidak mungkin Kembali Itu tentang Waktu Nah Saya maaf Sekalian Kalau kita Bicara itu Panjang Sekarang Saya sampaikan Tentang Hikmah Fadilahnya Solat itu Sendiri Apa Sebetulnya Yang pertama Solat itu Sendiri Merupakan Wujud Komunikasi Kepada Allah Secara Langsung Dan merupakan Media Untuk Mengingat Allah Apa kata Allah Hakimis Solat Al-Hikri Tegakkan Solat Bukan kerjakan Tegakkan Solat Untuk Mengingatku Jadi Cara Mengingat Allah Yang Tertinggi Itu Adalah Lewat Solat Namun Terkadang Solat Kita Lupa Kalau Sedang Kita Sedang Berhadapan Dengan Allah Itu Yang Dikatakan Tidak Khusus Agar Kita Bisa Ingat Kepada Allah Maka Syaratnya Harus Khusus Nah Khusus Ini Berat Berat Karena Yang Menyambungkan Allah Sendiri Sungguh Solat Itu Sangat Berat Kecuali Bagi Orang Yang Khusus Nah Jama Sekalian Untuk Bisa Khusus Memang Tidak Gampang Sampai Ada Pelatihan Solat Khusus Mohon Maaf Khusus Itu Bisa Dilatihkan Tetapi Berat Dipraktikan Meskipun Dilatih Untuk Khusus Utang Yakin Khusus Meskipun Dilatih Tapi Kalau Tidak Punya Uang Tidak Khusus Tidak Khusus Jadi Konsepnya Memang Gampang Dilatih Dengan Cara Begini Saya Sudah Mencoba Mempraktikan Solat Khusus Yang Pertama Kata Kanjeng Nabi Tidak Diterima Solat Seorang Jika Wudhunya Tidak Sempurna Sempurnakan Wudhunya Dulu Karena Wudhu Itu Merupakan Pintu Gerbangnya Solat Sekali Lagi Wudhu Merupakan Pintu Gerbangnya Solat Kalau Wudhunya Tidak Sah Maka Solat Tidak Sah Wudhunya Tidak Sempurna Ya Solat Tidak Sempurna Nah Ini Banyak Orang Orang Yang Bukan Meremehkan Karena Ketidak Tahuan Wudh Itu Asal Asalan Sudahlah Silahkan Wudhu Sesuai Ilmu Yang Anda Terima Sempurnakan Ilmunya Memang Tidak Gampang Terus Sesudah Itu Hudhu Zinatakum Intak Lui Masjid Pergunakan Pakaianmu Yang Terbaik Pada Saat Solat Baik Itu Menurut Ukuran Sendiri Jangan Ukuran Orang Lain Masuk Kita Menghadap Kepada Allah Pakai Kaos Oblong Terus Ada Tulisannya Teh Botol Jangan Jangan Itu yang Bapak-bapak Yang Ibu-ibu Macem-macem Rukunya Sekarang Ada yang Batik Bali Dilarang Tidak Dilarang Cuma Cari Yang Sopan Yang Itu yang Pertama Yang Kedua Untuk Mencegah Dari Perbuatan Kejinan Mungkar Ini fungsinya Kalau Seseorang Itu Solatnya Sudah Baik Insya Allah Tidak Gampang Berbuat Kesalahan Kesalahan Yang Sekiranya Merugikan Diri Sendiri Apalagi Merugikan Orang Lain Jadi Solat Itu Mengajari Kita Untuk Disiplin Karena Waktunya Jelas Hak Jamaah Sekalian Orang Itu Kalau Solat Tepat Pada Waktunya Ditunda Itu Sangat Berat Silahkan Dicek Jangan Dicoba Misalnya Begini Duhur Itu Jam Setengah Dua Belas Lebih Sekian Menit Sampai Asar Sekarang Jam Empat Lebih Lima Anda Mengatakan Oh Kan Masih Panjang Solat Duhurnya Nanti Aja Jam Setengah Tiga Saat Begitu Itu Yakin Solat Nggak Bisa Khusus Yakin Nggak Bisa Khusus Anda Dipanggil Bos Nya Jam Setengah Satu Misalnya Oke lah Jam Delapan Pak Bu Datang ke kantor Saya Jam Delapan Anda Berani Nggak Datang Lebih Dari Jam Delapan Berani Saya Kira Nggak Berani Dan Ini Terjadi Di Antara Kita Semua Umumnya Begitu Jangan Kita Ini Sedang Dipanggil Oleh Allah Kalau Kita Dipanggil Allah Dan Begitu Dipanggil Kita Segera Nol Apa Yang Anda Harapkan Apa Yang Anda Mohonkan Gampang Dikabulkan Allah Anda Berhadapan Dengan Pimpinan Saja Begitu Wah Ini Karyawan Saya Yang Paling Baik Diundang Jam Delapan Sudah Datang Jam Delapan Kurang Apa Kata Pimpinannya Ini Nanti Gajinya Saya Naikkan Kepangkatannya Akan Saya Mudahkan Itu Manusia Apalagi Allah Begitu Adhan Dan Anda Sudah Wudhu Misalnya Terus Sholat Yakin Rasa Tenang Itu ada Ya Nah Apalagi Bagi Ibu Menunda Nunda Waktu Nanti Dulu Nanti Dulu Nanti Sholat Ashar Disambi Sambil Ngoreng Tahu Begitu Ngoreng Tahu Sholat Ingat Tahunya Jangan Jangan Gosong Tidak Khusuk Tidak Khusuk Apalagi Sholat Disambil Sambil Ngomong Putune Yakin Tidak Bisa Khusuk Karena Itu Jangan Sekalian Konsepnya Sholat Itu Sudahlah Tepatkan pada Waktunya Kita Belajar Disiplin Itu Lewat Sholat Sholat Tepat pada Waktunya Loh Kan masih Waktunya Kan belum Habis Iya Konsep Ala Wakti Hadis Tepat Di Awal Waktu Ketika Mendengar Adhan Itu Katakan Nabi Begitu Sama Tadi Ketika Anda Jam Kerjanya Jam 8 Sampai Jam 4 Sore Anda Berani Enggak Datang Jam 10 Sampai 12 Ditegur Kok Baru Datang Kan Masih Jam Rinas Berani Begitu Enggak Berani Oleh Bimina Dipotong Gajinya Allah Ya Dipotong Apa Potongannya Apa Yang Anda Harapkan Kalau Tidak Dikabulkan Ya Jangan Nyalahkan Allah Anda Geremang Begini Ya Allah Saya Sudah Salat Sudah Puasa Sudah Tahajud Ya Allah Tapi Saya Kok Masih Mendapatkan Kesusahan Seperti Ini Ya Allah Doa Saya Kok Nggak Dikabulkan Jangan Nyalahkan Allah Wah Iza Sa'alaka Ibadian Fain Nikor Muhammad Jika ada Hambaku Yang bertanya Tentang Aku Jawab Aku Ini Dekat Uji Budak Watad Dai Aku Kabulkan Apa Yang Dia Minta Iza Da'ani Asal Mau Minta Apa Saratnya Coba Dua Falyastajibuli Jawab Pemerintahku Walyukminubi Dan Yakinlah Kita disuruh Yakin oleh Allah Begitu Berdoa Kita Peserahkan Kepada Allah Ya Allah Terserah Engkau Ada Kalanya Doa Itu Dikabulkan Saat Ini Juga Ada Kalanya Dikabulkan Ditunda Waktunya Ada Kalanya Ditunda Sampai Kelak Kelak Di hari Kemudian Baru Dikabulkan Itu Konsepnya Yang Ketiga Fungsinya Sebagai Wujud Syukur Kita Mengapa Kita Bersyukur Begitu Banyak Nekmat Yang Diberikan Allah Kepada Kita Allah Menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Inna Ataina Kal Kautar Sungguh Begitu Banyak Kenikmatan Yang Telah Aku Berikan Kata Allah Apa Kata Allah Fasalli Solatlah Kamu Sudahlah Solatlah Coba Bayangan Kita Diberi Kesehatan Oleh Allah Kita Tengok Yang Di rumah Sakit Gak Bisa Solat Kita Masih Bisa Solat Kita Tengok Yang Di Bawah Kita Kalau Kita Sering Menengok Orang Yang Di Bawah Kita Dalam Urusan Dunia Gampang Bersyukur Ya Alhamdulillah Meskipun Begini Saya Sudah Dapat Pekerjaan Di Sini Temanku Masih Lontang Lantung Belum Dapat Pekerjaan Alhamdulillah Saya Sudah Bisa Bantu Orang Tua Temanku Belum Bisa Berbuat Apa Apa Dan Seterusnya Ini Kalau Kita Mau Mensyukuri Karena Itu Jemaah Sekalian Sekali Lagi Wujud Komunikasi Ini Kita Betul Betul Kita Wujudkan Agar Antara Hamba Dengan Holik Ini Dekat Sekali Berikutnya Katakan Nabi Bahwa Solat Itu Bisa Menghapuskan Kesalahan Kekilafan Solat Itu Ibarat Semisal Sebuah Rumah Yang Di Depannya Ada Sungai Yang Sungai Itu Mengalir Teras Sekali Lalu Yang Punya Rumah Setiap Hari Mensucikan Atau Mandis Banyak Lima Kali Apakah Masih Tersisakah Kotoran Di Lima Lima Kali Yakin Kotorannya Akan Hilang Nah Solat Lima Waktu Begitu Habis Kita Subuh Kita Solat Jangan Lupa Kobliyah Subuh Rokat Al Fajri Khairun Minat Dunya Wa Mafia Dua Rokat Subuh Kobliyah Subuh Itu Lebih Baik Daripada Dunya Dan Isinya Jadi Orang Yang Paling Kaya Itu Orang Yang Rajin Solat Kobliyah Subuh Tapi Sama Harus Rajin Jamaah Nah Sekali Lagi Itu Untuk Menghabuskan Kotoran Kotoran Yang Ada Badi Diri Kita Insya Allah Kalau Kita Rajin Solat Itu Akan Hilang Berikutnya Katanya Nabi Bisa Membebaskan Dari Dua Sifat Ini Harus Dilaksanakan Dengan Cara Jamaah Siapa Yang Solat Berjamaah Sempat Puluh Hari Lam Yakut Huruk Atan Tidak Tertinggal Satu Rukat Berarti Jamaah Di Masjid Kata Wallahu Baru Ataini Allah Akan Mencatat Dari Dua Kebebasan Apa Itu Baru Atum Nenar Bebas Dari Siksa Abin Raka Wab Baru Atum Lanifab Dan Terbebas Dari Sifat Sifat Munafek Jamaah Sekalian Kalau Kita Bebas Dari Terlaka Kan Senang Sekali Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tidak Bisa Yang Lepas Dari Siksa Teraka Karena Semuanya Punya Dosa Punya Salah Nah Ini Kalau Kita Jalankan Kita Terbebaskan Anda Tau Bagaimana Sifat Orang Munafek Sering Bohong Janji Sering Diingkari Amanat Sering Dihianati Itu Jirinya Orang Munafek Kita Terbebas Dari Itu Orang Yang Rajin Berjamaah Ya Allah Begini Jamaah Sekalian La Solatan Lijaril Masjid Illa Filmas Sajid Ingat La Solatan Tidak Ada Solat Bagi Seseorang Lijaril Masjid Bertetangga Dengan Masjid Kok Tidak Dianggap Solat Ya Siapa Tetangga Masjid Itu Ukurannya Empat puluh Rumah Ke depan Empat puluh Ke belakang Empat puluh Ke kiri Empat puluh Ke kanan Sekarang Tidak ada Di kampung Kampung Kita Semua Ada Masjid Jika Tidak Maka Tidak Dianggap Solat Berat Berat Sekali Karena Itu Ya Dimanapun Sempatkan Berjamaah Kalau Di sini Ada Musyolat Jamaah Di sini Sebaikan Tidak Kosong Ya Gantian Anggap Baca Masjid Kita Di tempat Ini Itu Paling Gampang Karena Jendengan Kalau Kembit Harus Menibang Jalan Kesana Repot Nanti kantornya Kosong Ya sudah Yang penting Berjamaat Nah Di buku Durotin Nasikin Diterangkan At takbirotul Ulayu Darikuhul Imam Khairun Min Alfih Jaj Wal Umroh Takbir Pertama Bersama Imam Ya Bersama Imam Itu Lebih Baik Daripada Seribu Haji Seribu Umroh Bayangkan Begitu Imam Allahu Akbar Kita ikut Allahu Akbar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Haji Seribu Umroh Sekarang Kita Untuk Bisa Haji Mohon maaf Nunggu 38 Tahun Ini yang Reguler Jadi Saya sampaikan Kalau Anda Daptar hari ini Ya Kira-kira Tahun berapa Usia berapa Anda berkata Haji Bisa Lebih Dulu Mana Malaikat Jibril Malaikat Israel Berangkat Haji Kira-kira Itu Jadi Malaikat Israel Ngawih Ngawih Sehingga Sekarang Ini Mohon maaf Mohon maaf Betul Banyak Travel Yang Berlomba Menawarkan Umroh Yang Terbaik Daftar Haji Dulu Baru Umroh Jangan Umroh Dulu Saya Banyak Contoh Tangga Saya Jamaah Saya Pamit Pak Saya Izin Mau Umroh Sudah Daftar Haji Sudah Tua Pak Kapan Haji Sudahlah Daftar Haji Dulu Betul Daftar Haji Dua 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 Sudah Dua Sudah Begitu Musim Haji Berikutnya Dia Berangkat Haji Karena Diberikan Allah Rezeki Yang Melimpah Tapi Menomor Satukan Yang Wajib Menomor Satukan Wajib Sudah Yakinlah Soal Nanti Sampai Atau Tidak Sampai Umurnya Mati Itu Tidak Menunggu Tua Yang Muda Juga Banyak Kalau Anda Yakin Sudahlah Istilah Saya Secara Administrasi Kewajiban Anda Untuk Haji Sudah Kugur Administrasi Tinggal Pelaksana Nah Singkat Cerita Jamaah Saya Sampai Haji Tiga Kali Dan Musim Covid Dibanggil oleh Allah Haji Tiga Kali Bayangkan Yang Haji Reguler Tidak Dicabut Dia berpikir Nanti Siapa Tau Pak Bisa Haji Laki Ini Contoh Real Banyak Hal Hal Itu Mungkin Sering Saya Sampaikan Pernah Sampaikan Disini Barang Kali Kalau Kita Menomor Satukan Allah Mengutamakan Yang Wajib Yang Sunnah Pasti Gampang Dilaksanakan Berikutnya Semua sekalian Penghapus Dosa Barang Siapa Yang Sholat Dua Menghadap Kepada Allah Dengan Serius Dengan Hatinya Dia Akan Keluar Dari Dosanya Kayak 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 Sebagai Seorang Bayi Terlahirkan Dari Kandungan Ibunya Bebas Di Di Katis Lain Nabi Menyampaikan Ma Mu'tiyah Abdun Atau Ankhoyron Min Ayyuk Zanalah Hu Fi Rok Ataini Musullihimah Tidak ada Satu Kenikmatan Yang Diberiakan Dari Seseorang Yang Lebih Baik Daripada Dia Diizinkan Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Sholat Dua Rokat Sholat Apa Saja Anda Diberi Is Dunia Dan Is Dan Dibanding Dengan Dua Rokat Kobliya Subuh Masih Lebih Baik Dua Rokat Kobliya Subuh Ini Contohnya Karena Itu Sekali Jamaah Sekalian Mohon Maaf Di Bulan Recep Ini Yuk Kita Introspeksi Kita Kontrol Kembali Kita Cross Cek Kembali Cara Sholat Kita Perhatikan Syarat Rukunnya Sudah Pasti Anda Hafal Perhatikan Waktunya Supaya Kita Tidak Merasa Seolah Bahwa Sudah Berbuat Begini Begitu Ini Sering Disampaikan Oleh Jamaah Saya Saya Sudah Sudah Sholat Sudah Tahajud Sudah Puasa Masih Begini Begini Pasti Ada Yang Kurang Jadi Jangan Menyalahkan Allah Oleh Karena Itu Sekali Lagi Lewat Majlis Yang Berbahagia Ini Saya Mengajak Tidak Sendiri Untuk Tetap Istiqomah Mengutamakan Atau Sholat Di awal Waktu Berambil Berjamaah Jika Anda Sedang Dalam Perjalanan Begitu Dengar Adhan Mampirlah Kemus Sholat Atau Masih Terdekat Fah Insya Allah Semua Apa Yang Anda Inginkan Yang Anda Cita-citakan Gampang Terkabulkan Cuma Memang Butuh Waktu Bukan Sekarang Berharap Sekarang Berdoa Besok Diberi Ini Bagian Dari Yang Diberikan Allah Kepada Saya Sekali Lagi Mari Kita Bersama Sama Menancapkan Niat Yang Tulus Untuk Mengutamakan Panggilan Allah Sanggup Kira-kira Insya Allah Insya Allah Ya Nah Ini Yang dapat Disampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Kira Begitu Kurang Lepinya Mohon Maaf Akhir Kalam Ihtinas Syirat Al-Mustaqim Kita Doa Bersama Bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wasalli Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Ya Allah Ya Rahmanirrahim Ya Allah Ya Rahmanirrahim Ya Rahmanirrahim Ya Arhamarrahim Min Irhamna Ya Allah Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Dhal Jalal Al-Ikram Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi Lima Uliko Al-Khutimi Lima Sabako Wal-Nasiril Hakki Bilhaqki Wal-Hadi Ilasir Al-Mustaqim Wa'ala Alihi Wa Sohbihi Hakk Al-Fatih 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 Allahumma Ya Allah Terimalah Semua amal Ibadah kami Selama ini Ya Allah Ya Allah Sungguh Ya Allah Kami ingin Dekat denganmu Ya Allah Kami ingin Dekat denganmu Ya Allah Kami rindu Ada akan bertemu Denganmu Ya Allah Ya Allah Bimbinglah kami Jangan kau Biarkan kami Berkelimbangan Dengan dosa Ya Allah Ya Allah Bantulah kami Untuk selalu Ingat kepadamu Ya Allah Allahumma A'inna Ala Dikrika Ya Allah Bantulah kami Untuk selalu Ingat kepadamu Ya Allah Ingatkan kami Jika kami lupa Ya Allah Dan jangan kau Siksa kami Jika kami lupa Ya Allah A'inna Ala Dikrika Wasyukrika Ya Allah Jadikan kami Hambamu Yang bandai Bersyukur Ya Allah Bersyukur Atas segala Kenikmatan Yang telah kau Limpahkan Kepada kami Ya Allah Bersyukur Ya Allah Atas kesehatan Yang kami Peroleh selama ini Bersyukur Ya Allah Kami telah mendapat Bekerjaan yang layak Bersyukur Ya Allah Kau berikan kepada Keluarga yang Sakinah Mawadda Ya Allah Kepada saudara kami Yang kau uji Berbagai macam Masalah Ya Allah Tolong Bantulah Ya Allah Untuk menyelesaikan Masalahnya Kepada saudara kami Yang kau uji Berbagai macam Penyakit Ya Allah Berikan keikhlasan Untuk menerima Ujianmu ini Selebihnya Ya Allah Berikan Ya Allah Kesembuhan Agar bisa Bersilat Sebagaimana Kami di tempat ini Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jika suatu saat Kau panggil kami Ya Allah Panggillah kami Dalam keadaan Khusnul Khotimah Dan akhiri Ya Allah Hayat kami Dengan kalimat Tayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Rabbana Gkhudlana Wali walidaina Warham Pumagam Rabbana Sohir Rabbana Latu Akhidna Inna Sinna Aw Akhto'na Rabbana Wala tahmil Alayna Ishron Kama Khamaltahu Alalladhin Amin Koblina Rabbana Wala Tuhammil Nama La Taukot Alana Bih Wa A'fu Anna Waghfir Lana Warham Wa A'fu Anna Waghfir Lana Warham Wa A'fu Anna Waghfir Lana Warham Anta Mawlana Fansur Na Al-Qum Al-Kafirin Rabbana Adina Fit Dunya Khasana Wafil Akhir Adina Wa Kina Adina Adina Wa Adina Al-Jannata Mal Abror Ya Aziz Ya Ghofar Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Kodial Khajat Ikti Kula Khajatina Ya Allah Ya Rafi'ad Darujat Irfa' Darujatina Fit Dini Wa Dunya Wal Akhir Ya Allah Ya Sami U Dua Allahumma Bibar Kata Dua I Fil Multazam Ya Allah Wa Fil Arafat Ya Allah Wa Fir Al-Rawdhati Ya Allah Takobbal Kula Dua'ana Katu'ai Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Takobbal Kula Dua'ana Ya Allah Kama Kau Luka Uta'owni Astajib Lakum Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang Nabi Maaf Akhir Alham Subhanak Allahumma Rabbina Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anda Astag Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh